Halo, kembali berjumpa dalam sepekan terakhir. Akhirnya ditentukan siapakah Capres dan Cowapres yang akan mewarnai Pilpres 2019 mendatang. Capres Joko Widodo, ini dia. Dan yang kedua, setelah perdebatan dan perundingan panjang, ini juga lah sosok Capres yang akan mendampingi dari Capres Prabowo Supianto. Nah, sesuai dengan prediksi kalian semua atau mungkin ada yang kurang serek? Persyaratannya ada dua, antara yang tentang syarat siapa yang dapat mencalonkan dan syarat siapa calon. Nah, partai politik atau gabungan parpol ataupun koalisi, ini harus menyerahkan bukti partainya telah memenuhi syarat berkoalisi atau mengantongi 20% kursi dan 25% suara. Syarat kedua adalah syarat calon, di mana form syarat calon harus diisi dan ditanda tangani oleh kandat Capres dan Cowapres yang akan mendaftar. Kemudian ada juga syarat calon lain yang terdapat dalam aturan diantaranya tidak sedang dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan, tidak pernah melakukan perbuatan tercelah, tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, ataupun DPRD. Nah, dengan persyaratan itu mungkin menurut kalian sudah cocok kah dari pasangan Capres dan Cowapres yang sudah siap untuk melenggang di 2019? Nah, ini kalau saya bisa bilang ya, ini selama beberapa pekan terakhir sudah banyak sekali dinamika yang berlangsung, diantaranya adalah dari Capres dan Cowapres Pabu Supianto. Kenapa? Karena memang sebelumnya sudah sempat muncul adanya perbicaraan politik, suasana andem yang ada antara Pabu Supianto bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Kusiru Bambang Yudhoyono yang berlangsung beberapa pekan lalu. Perbincangan sudah semakin hangat, namun tiba-tiba pada hari Rabu Malam, tepatnya tanggal 8 Agustus 2018, tiba-tiba muncul nih ada perbincangan-perbincangan yang kemudian menimbulkan, banyak sekali orang bilang katanya koalisnya kok mulai tergoyang kayaknya ini ya, koalisnya sempat terbangun sebelumnya. Nah, sedikit gambaran juga bahwa memang di sini dikatakan pada waktu itu, ada pihak yang mengatakan kalau Capres ini tidak sesuai dengan visi-visinya. Dikatakan kok hanya mementingkan keuntungan saja, keuntungan finansial saja, kemudian muncullah istilah yang disebut sebagai, wah jangan-jangan ini sebagai Capres kadus gitu, jangan-jangan. Nah, namun sudah dikarifikasi oleh dari pihak Gerindra, mengatakan bahwa memang banyak sekali syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh semua partai dan juga koalisi. Namun tentunya memang seharusnya tidak diambil sikap yang sangat reaktif dengan menyebutkan Capres tersebut sebagai sosok ataupun Capres kadus. Nah, kemudian orang juga mempertanyakan, kok dari pihak Yoko Widodo kok adem ayam saja ya? Kok sepertinya yaudah tiba-tiba sudah muncul saja namanya Capresnya? Nah, ternyata memang pembicaraan politik sudah berlangsung lama sekali, sangat adem dari banyak sekali koalisi yang berlangsung sebelumnya. Nah, apakah dengan calon-calon tersebut sudah cukup untuk berlagak di tahun 2019 mendatang? Leave your comment di bawah ya. Gempa berkekuatan Magnitudo 7 ini mengguncang Pulau Lombok kembali dan membuat sekitar 130 orang lebih meninggal dunia. Data ini menurut BNPB dan BPBD setempat, menyatakan kalau jumlah ini masih bisa meningkat lantaran proses evakuasi sampai saat ini juga masih dilakukan, terutama untuk menyusuri sejumlah wilayah yang ada di Lombok. Dan menurut dari pihak aparat yang tengah melakukan proses evakuasi, memang ada sejumlah akses jalan menuju di Lombok Utara yang masih sangat sulit untuk dilalui oleh alat berat dan juga petugas ataupun juga aparat. Dikarenakan memang akses menuju ke lokasi tersebut sudah tertutup dengan adanya reruntuhan dari bangunan-bangunan rumah warga yang dikatakan sudah lebih dari 70% disini mengalami kerusakan dan tidak bisa dibangun kembali. Sementara itu tidak semua warga di Lombok, teman-teman, yang mau untuk dievakuasi menuju ke pusat kota ataupun ke tempat yang lebih aman. Dikarenakan mereka masih mengalami kondisi psikis yang terguncang, mereka masih mengalami trauma, sehingga sebagian dari warga, terutama warga di Lombok Utara masih memilih untuk melarikan diri menuju ke dataran yang lebih tinggi. Nah, kemudian memang duka ini tidak hanya dirasakan oleh warga Indonesia, teman-teman. Ternyata dari pihak macanegara, seperti dari pihak pemerintah Australia yang memang banyak sekali wisatawannya yang mengunjungi Indonesia, terutama di Pulau Lombok ini dan dengan jumlah yang banyak itu pun membuat keprihatinan dari pemerintah Australia dan menawarkan untuk memberikan bantuan langsung kepada teman-teman kita yang ada di Lombok. Oh iya, untuk teman-teman semuanya misalkan yang masih ingin membantu, baik itu donasi dalam bentuk logistik ataupun juga dalam bentuk dana, Metro TV masih mempunyai tiga rekening yang bisa teman-teman akses dan juga teman-teman bantu untuk donasikan bantuan tersebut. Kita coba simak bersama, ini dia nomor rekeningnya. Namun tidak hanya duka saja ternyata teman-teman yang mewarnai Pulau Lombok pada pekan ini, ada juga satu bentuk harapan yang muncul di Lombok. Ya, antaranya ada seorang Bali yang baru saja lahir di antara para pengungsi dan kemudian untuk juga memperingati bagaimana kejadian ini berlangsung di Bali, ia diberi nama Muhammad Jepat. Teman-teman, tahukah kalau ada rencana dari Ojek Online untuk melangsungkan unjuk rasa pada waktu ASEAN Games 2018? Pertanyaannya, kenapa lagi? Memang sebelumnya, dari Direkturat Intel Kampul dan Metro Jaya sudah memberikan fasilitas tepatnya pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus sebelumnya, di mana di sini memberikan sejumlah proses mediasi ataupun juga kelancaran dari manajemen Gojek dan juga Grab untuk berbicara langsung dengan perwakilan dari Ojek Online dari dua belah pihak tersebut. Dikarenakan di sini, isu yang masih dibawa adalah mengenai kesejahteraan ataupun juga ya dalam bentuk keuntungan yang didapatkan. Mereka semua akan merencanakan lakukan unjuk rasa pada waktu pembukaan ASEAN Games tepatnya tanggal 18 Agustus 2018. Pihak-pihak lain seperti aparat menyayangkan aksi ataupun rencana tersebut. Dikatakan, semestinya ini bisa menjadi sebuah momentum yang besar terutama untuk warga Jakarta, Palemang, ataupun juga warga Indonesia sebagai wajah penyelenggara ASEAN Games 2018. Nah, ternyata tidak hanya dari aparat saja teman-teman tapi juga wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kalaupun juga menyatakan tidak boleh adanya unjuk rasa pada waktu pembukaan ASEAN Games 2018 itu akan mencoret wajah Indonesia, wajah penyelenggara ASEAN Games pekal warga terbesar di Asia ini. Sementara itu, dari pihak Kementerian Perhubungan menyatakan wacana untuk meningkatkan Rp3.000 untuk setiap kilometernya bagi Ojek Online dikatakan mungkin akan bisa membantu. Tapi, bagaimana dengan kesejahteraan dari para konsumen yang biasa menggunakan Ojek Online tersebut? Bukankah mereka juga merasakan dampaknya? Bukankah ketika dinaikkan, justru mereka akan menggunakan alternatif lainnya untuk memilih transportasi lainnya yang mungkin lebih menguntungkan mereka? Nah, itulah yang harus dikatakan oleh sejumlah pihak dipikirkan terlebih dahulu sebelum mengambil aksi, apalagi menggunakan demonstrasi pada waktu ASEAN Games 2018 lagi. Yang biasa menggunakan jasa Ojek Online, kalau misalnya dinaikkan Rp3.000 per kilometernya, kalian setuju nggak? Terbebani nggak? Nah, leave your comment di bawah ini, langsung kasih tanggapan kalian dan apa yang kita bahas untuk minggu depannya. Sampai jumpa!